Weton ini akan dihantam rezeki besar berkah bulan Maulid tahun 2022 menurut Ramalan Brimbon Jawa. Menurut Ramalan Brimbon Jawa, weton yang dipengaruhi cakra pusar di bulan Maulid tahun 2022 akan dianugrahi kebahagiaan, akan merasa aman dan percaya diri karena weton tersebut mendapat rezeki besar berkah bulan Maulid tahun 2022. Selamat datang di channel Raju Noto Negoro. Jangan lupa subscribe di KM Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raju Noto Negoro, channel Youtube yang menyajikan Ramalan Brimbon Jawa. Kali ini saya akan membahas tentang weton ini akan dihantam rezeki besar berkah bulan Maulid tahun 2022 menurut Ramalan Brimbon Jawa. Aminkan jika weton kalian termasuk dari weton-weton ini karena ucapan adalah doa agar kalian benar-benar dihantam rezeki besar berkah bulan Maulid tahun 2022. Saya doakan sahabat Raju semua diberikan rezeki yang berlipah keinginan terwujud dan lunas dari hutang-hutang. Aminkan. Amin. Sebelum saya bahas weton apa saja yang akan dihantam rezeki besar berkah bulan Maulid tahun 2022 menurut Ramalan Brimbon Jawa. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel Raju Noto Negoro silahkan sahabat subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa tekan loncengnya. Agar mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan konten-konten terbaru dari channel ini. Weton ini akan dihantam rezeki besar berkah bulan Maulid tahun 2022 menurut Ramalan Brimbon Jawa. Menurut Ramalan Brimbon Jawa di bulan Maulid tahun 2022 kehidupan weton akan dipengaruhi oleh cakra pusat. Karena 1447 dibagi 7, 7 di sini adalah cakra manusia yang akan mempengaruhi kehidupannya. 1447 dibagi 7 sama dengan 206, 7 dikali 206 sama dengan 1442, 1447 dikurangi 1442 sama dengan 5, artinya ada sisa 5. Sisa 5 jatuh pada hitungan cakra pusat. Di bulan Maulid tahun 2022 kehidupan weton akan dipengaruhi oleh cakra pusat. Cakra pusat tempatnya diperut. Weton yang dipengaruhi cakra pusat di bulan Maulid tahun 2022 akan dianugrahi kebahagiaan. Akan merasa aman dan percaya diri. Karena weton tersebut mendapat rezeki besar berkah bulan Maulid tahun 2022. Lalu weton apa saja yang akan dihantam rezeki besar berkah bulan Maulid tahun 2022? Mari kita lakukan petungan ramalan Brimbon Jawa. Karena di tahun 2022 bertempatan dengan 1444 Hijriah. Dan bulan Maulid adalah bulan ketiga menurut kalender Jawa. 1444 kita akan tambahkan dengan bulan Maulid. Setelah itu akan kita bagi 5. 5 di sini adalah ramalan Pancasuda yang berisi Sri Lunggu Gedong, Loro dan Pati. Jika ada sisa 1, jatuh pada hitungan Sri. Jika ada sisa 2, jatuh pada hitungan Lunggu. Jika ada sisa 3, jatuh pada hitungan Gedong. Jika ada sisa 4, jatuh pada hitungan Loro. Dan jika ada sisa 5, jatuh pada hitungan Pati. 1444 ditambah 3 sama dengan 1447. 1447 kita bagi 5 sama dengan 289. 5 dikali 289 sama dengan 1444. 1447 dikurangi 1444 sama dengan 3. Ada sisa 3. Artinya weton yang akan dihantam rezeki besar berkah bulan Maulid tahun 2022 adalah weton-weton yang tibu gedong. Weton-weton yang tibu gedong adalah weton yang mempunyai jumlah neptu 8, jumlah neptu 13, dan jumlah neptu 18. Tiga kelompok weton ini yang mempunyai jumlah neptu 18, 13, dan jumlah neptu 8. Menurut ramalan perimpun Jawa, weton ini akan dihantam rezeki besar berkah bulan Maulid tahun 2022. Karena tiga kelompok weton ini di bulan Maulid tahun 2022 akan berada di bawah pengaruh cakra pusar. Weton-weton yang berada di bawah pengaruh cakra pusar akan dianugerahi kebahagiaan, akan dianugerahi rasa aman dan percaya diri. Karena weton tersebut mendapat rezeki besar berkah bulan Maulid tahun 2022 menurut ramalan timpun Jawa. Weton yang akan dihantam rezeki besar berkah bulan Maulid tahun 2022 adalah weton yang mempunyai jumlah neptu 18. Weton yang mempunyai jumlah neptu 18 adalah weton Caktupain. Weton Caktupain ini menurut ramalan timpun Jawa, termasuk dari weton yang akan dihantam rezeki besar berkah bulan Maulid tahun 2022. Karena weton Caktupain ini di bulan Maulid tahun 2022 tipe gedok dan juga akan berada di bawah pengaruh cakra pusar. Weton Caktupain di bulan Maulid tahun 2022 akan dianugerahi kebahagiaan, rasa aman dan percaya diri. Karena weton Caktupain ini di bulan Maulid tahun 2022 akan mendapat rezeki besar berkah bulan Maulid tahun 2022. Selain tipe gedok dan berada di bawah pengaruh cakra pusar, weton Caktupain ini adalah sosok weton yang berada di bawah naungan bumur jinabah. Dia adalah sosok weton yang punya jiwa sosial yang tinggi. Dia adalah sosok weton yang suka menolok. Dia tidak segar-jagar memberikan apapun yang dia punya, asalkan bisa membantu orang lain. Weton yang berada di bawah naungan sumur jinabah dianugerahi kepintaran dan kebijaksanaan. Jari kali weton yang berada di bawah naungan sumur jinabah ini menjadi tempat orang lain meminta nasihat dan pertolongan. Selain berada di bawah naungan sumur jinabah, weton Caktupain ini juga adalah sosok weton yang berada di bawah naungan laguning api gede. Weton yang berada di bawah naungan laguning api gede, dia adalah sosok weton pekerja keras. Dia adalah sosok weton yang tidak akan menyerah sebelum apa yang menjadi impian dan cita-citanya benar-benar terwujud. Di bulan maulit tahun 2022, weton Caktupain ini tiba gedok. Artinya weton ini akan dihantam rezeki besar berkah bulan maulit tahun 2022. Karena weton ini akan mendapatkan rezeki besar berkah bulan maulit tahun 2022. Dianugerahi kebahagiaan, rasa aman, dan percaya diri menurut ramalan berpunjawa. Kemudian, kelompok weton yang kedua yang juga akan dihantam rezeki besar berkah bulan maulit tahun 2022 adalah weton yang mempunyai jumlah nektu 13. Weton yang mempunyai jumlah nektu 13 adalah weton Senin Pahing. Kemudian, weton Minggu Kliwon. Yang ketiga, weton Jumat Pond. Yang keempat, Kamis Legi. Dan yang kelima, Sabtu Wage. Lima weton ini yang mempunyai jumlah nektu 13 di bulan maulit tahun 2022 adalah weton-weton yang juga tiba gedok yang akan berada di bawah pengaruh cakra pusat. Weton ini akan dianugerahi kebahagiaan, rasa aman, dan percaya diri. Karena lima weton ini juga termasuk dari weton-weton yang akan mendapat rezeki besar berkah bulan maulit tahun 2022. Selain itu, lima weton ini yang mempunyai jumlah nektu 13 adalah sosok weton yang berada di bawah naungan bumi kepetak. Weton yang berada di bawah naungan bumi kepetak biasanya weton ini sering kesusahan karena tuntutan keadaan. Ada saja hal yang membuat weton ini susah, baik dari keluarga maupun dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun, weton ini juga termasuk dari weton yang berada di bawah naungan lapuning bulan. Dia adalah sosok weton yang disukai oleh banyak orang. Dia adalah sosok weton yang mampu memberikan cahaya. Dia adalah sosok weton yang mampu menerangi kegelapan. Artinya, weton ini juga termasuk dari weton-weton yang akan memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Weton yang mempunyai jumlah nektu 13 ini juga berpotensi menjadi sosok weton yang sukses, yang jaya, yang kaya. Karena weton ini mampu menerangi kegelapan. Artinya, weton ini akan menjadi sebuah cahaya dalam kegelapan. Weton ini berpotensi menjadi sosok weton yang mampu membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain berada di bawah naungan bumi kepetak dan lapuning bulan, weton yang mempunyai jumlah nektu 13 ini di bulan maulet tahun 2022 adalah sosok weton yang juga dibogedong. Weton yang dibogedong akan berada di bawah pengaruh cakra pusat. Weton yang berada di bawah pengaruh cakra pusat akan dianukerai kebahagiaan, rasa aman, dan percaya diri. Karena weton yang mempunyai jumlah nektu 13 ini juga akan mendapat rezeki besar berkah bulan maulet tahun 2022. Kemudian, kelompok weton yang ketiga yang juga akan dihantam rezeki besar berkah bulan maulet tahun 2022 adalah weton yang mempunyai jumlah nektu 8. Weton yang mempunyai jumlah nektu 8 adalah weton selasa legi. Kemudian, weton yang kedua, weton senin wagi. Dua weton ini yang mempunyai jumlah nektu 8 di bulan maulet tahun 2022 juga dibogedong. Weton yang dibogedong di bulan maulet tahun 2022 akan berada di bawah pengaruh cakra pusat. Weton yang berada di bawah pengaruh cakra pusat akan dianukerai kebahagiaan, rasa aman, dan percaya diri. Karena weton ini mendapat rezeki besar berkah bulan maulet tahun 2022. Kemudian, weton yang mempunyai jumlah nektu 8 ini juga adalah sosok weton yang berada di bawah naungan wasisasegara. Weton yang berada di bawah naungan wasisasegara, dia adalah sosok weton yang pemaaf, yang murah hati, dan juga punya karisma yang tinggi. Weton ini juga berada di bawah naungan laguning api. Dia adalah sosok weton bekerja keras, dia adalah sosok weton yang tidak akan menyerah sebelum apa yang menjadi impian dan cita-citanya benar-benar terwujud. Weton yang mempunyai jumlah nektu 8 di bulan maulet tahun 2022 juga termasuk dari weton yang dibogedong. Dan weton ini akan berada di bawah pengaruh cakra pusat. Weton selasa legi, weton senin wagi, juga termasuk dari weton yang akan mendapat rezeki besar berkah bulan maulet tahun 2022. Weton ini akan dianukerai kebahagiaan, rasa aman, dan percaya diri menurut Ramalan Brimpon Jawa. Itulah 8 weton yang akan dihantam rezeki besar berkah bulan maulet tahun 2022 menurut Ramalan Brimpon Jawa. Untuk melihat keistimewaan dan kelebihan lain dari 8 weton ini, silakan kalian klik kotak playlist channel kami atau ikuti konten-konten terbaru channel kami. Terima kasih sudah menonton, semoga ada manfaat dan akhir-akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.